Desa Lumbandolok Hutahean adalah desa yang indah di sekitar Danau Toba. Di tanah batak ini, kerbau tidak hanya dijadikan untuk membajak sawah saja, tapi juga diperah susunya. Kali ini, aku membantu Bang Tumpal untuk memandikan kerbau-kerbau miliknya. Kerbau ini dimandikan di sungai dengan menggunakan rumput. Setidaknya, sebelum diperah susunya, kerbau-kerbau ini dimandikan dulu agar lebih higienis. Melihat Bang Tumpal memandikan kerbau dengan menaikinya, aku pun penasaran ingin menaiki kerbau. Mau aku? Mau dia? Abang sini. Tak disangka, kerbau itu tidak mau kunaiki dan malah kabur. Karena terkejut, kerbau yang dimandikan Bang Tumpal pun ikut berlari dan membuatnya terjungkap. Untuk saja, tidak ada yang terluka. Kami kembali memandikan kerbau. Saatnya memulangkan kerbau ke kandang. Kerbau ini sudah siap untuk diperah susunya. Tapi sebelumnya, kerbau harus diikat dulu agar tidak kabur. Susu ini akan kuolah bersama dengan Ibu Febriani untuk ku jadikan ku dapat. Bang, susu kerbau saya bawa ya Bang ya? Ya udah bawa saja. Kan itu kan kemamperas. Makasih, Bang ya. Aku menyerahkan susu kerbau pada Ibu Febriani. Mak, ini susu kerbonya, Mak. Iya, makasih ya, Dul. Apa yang bisa saya bantu lagi, Mak? Ambilkan papaya muda. Oh, iya, Mak. Nah, selanjutnya, aku bergegas untuk memetik papaya. Bagian yang kubutuhkan adalah getah papayanya. Karena itu, tidak perlu buah papaya yang matang. Yang penting, buah papaya yang memiliki getah. Kulit papaya kusayat hingga mengeluarkan getah. Getah ini berfungsi sebagai pengental susu kerbau. Sebelum diolah menjadi kue, susu kerbau harus dimasak terlebih dahulu untuk membunuh kuman. Getah papaya ditambahkan dan susu pun dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, susu didiamkan hingga dingin dan mengental. Susu yang sudah mengental inilah yang disebut keju batak. Memang teksturnya tidak sekeras keju pada umumnya. Tekstur keju batak ini cenderung lebih lembut, layaknya tahu mentah. Sementara itu, ibu Febriani membuat adonan kue limi-limi. Tampilan kue limi-limi mirip dengan dadar gulung. Kali ini, keju bataklah yang akan menjadi isian limi-limi. Bahan pembuatannya adalah tepung terigu dan air saja. Namun, agar lebih enak, air akan diganti dengan susu kerbau yang masih segar. Semua bahan diadon hingga tercampur rata dan adonan sedikit mengental. Agar lebih menarik, ditambahkan pewarna merah pada adonan. Keju batak pun sudah dingin dan padat. Saatnya memotong keju agar dapat dijadikan isian limi-limi. Bentuk potongan kuesesuaikan dengan bentuk limi-limi, yaitu memanjang. Ternyata, susu kerbau memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan susu sapi, yaitu kolesterol pada susu kerbau lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi. Karena itu, susu kerbau sangat cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes. Kandungan B12 pada susu kerbau juga dapat mencegah penyakit jantung dan strok. Adonan sudah siap untuk dijadikan kulit limi-limi. Adonan dituangkan di atas wajan panas seperti ini. Ketika sudah matang, barulah diangkat. Nah, saatnya mencetak limi-limi. Keju batak dibalu dengan kulit limi-limi. Dengan begini, keju batak digunakan sebagai pengganti unti yang biasanya terdapat pada limi-limi. Warna-warna pastel pada kudapan terlihat menggiurkan. Rasa kue ini cenderung gurih. Rasa gurih pada keju batak dibalu dengan kulit yang lembut, membuat makanan ini seakan meleleh di mulut. Senang sekali rasanya dapat berinovasi dari susu kerbau yang kaya protein. Keju batak dia teksturnya lembut dia pasti dia. Semoga dengan adanya inovasi ini, limi-limi semakin digemari oleh anak-anak dan juga masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!